Halo selamat sore, sekali lagi selamat sore untuk rekan-rekan semua yang sepanjang waktu ini turut mengikuti berbagai video ya yang ditampilkan dari Guru Kampung Channel Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang secara langsung, ini kita namakan bincang inspiratif ya dengan seorang generasi muda Flores Timur namanya Agnez Stefani Koten Pemirsa bisa lihat disini ada salah satu piala ya tentu beliau adik kita ini punya banyak prestasi Ini salah satu hasil dari kejuaraan yang ia peroleh dari bakat dan potensinya itu Kita akan menggali lebih jauh kira-kira potensinya apa saja yang selama ini ia tampilkan ya Selamat sore Adek Stevi Selamat sore Oke baik, siapa dulu pemirsa sedetak? Selamat sore teman-teman Oke baik Baik Adek Stevi, mungkin kurang lebih ke 30 menit ke depan Kita akan berbincang-bincang sedikit tujuannya untuk menginspirasi ya Menginspirasi teman-teman ya Seusianya Stevi supaya apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh Stevi bisa menginspirasi teman-teman yang lain Baik Stevi, bisa cerita sedikit bagaimana pengalaman pembelajaran di tengah COVID ini Metodenya bagaimana apakah dengan metode pembelajaran online atau pembelajaran langsung di sekolah bagaimana bisa diceritakan ke pemirsa sekalian Oke Yang pertama sebelum COVID menyebar luas di tengah rambut Itu kami masih bertatap muka di sekolah seperti biasanya Tetapi setelah berapa minggu Itu di NTD sudah mulai menyebar COVID tersebut Jadi dari pemerintah mengalankan untuk semua sekolah ditutup Iya, iya, iya Dan itu berlaku untuk semua sekolah yang ada di NTD ya Dan untuk SMA Negeri Stevi di SMA Negeri Satularan Tugas, oke suaranya bisa kasih naik sedikit lagi supaya biar didengar lebih jelas ya Di SMA Negeri Satularan Tugas sendiri yang mengambil keputusan untuk akhirnya kami mengikuti pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut PJJ Iya, iya Jadi selama kurang lebih tiga bulan atau empat bulan kami melakukan PJJ dan belajar melalui aplikasi-aplikasi Dan syukurnya kami siswa yang jangan sekarang yang mungkin kurang tahu tentang aplikasi ini aplikasi itu menjadi tahu tentang aplikasi Ternyata untuk belajar lewat jarak jauh menggunakan aplikasi ini baik juga Tetapi setelah tiga bulan atau empat bulan tersebut pemerintah mengatakan bahwa masuk kembali sekolah Tetapi melalui SIP atau dibagi per kelas dibagi jadi dua kelompok Yang pertama pagi dan yang kedua siang masuk kembali Terus tidak lama dari itu mungkin hanya satu bulan proses dan dalam satu minggu hanya bertemu dua kali Dua kali dalam satu minggu ya Itu juga pembelajarnya empat jam dan tujuh mata pelajaran Jadi setiap mata pelajaran itu tiga puluh menit saja untuk belajar Jadi itu sangat kesulitan hidup kami, para siswa dan juga para guru tersebut Kemudian kembali lagi PJJ dan sampai sekarang udah masih PJJ Cukup sulit sebenarnya untuk mengatasi pembelajaran dalam sebuah COVID-19 tersebut Tapi ya bagaimana COVID-19 sudah sepentingnya jadi kita jalan saja Oke, baik pemirsa ini pertanyaan pertama dijawab dengan begitu menarik ya dari Ade Stevi Ini menggambarkan bahwa memang anak ini cerdas ya Dari cara komunikasinya kita sudah bisa membaca Bagaimana anak ini sangat cerdas ini Ini nanti sebentar di beberapa pertanyaan berikut pasti akan menarik Tadi ada pengalaman baru ya, ada pengalaman baru menggunakan aplikasi-aplikasi Boleh diceritakan aplikasi apa saja yang digunakan dan Itu apakah menjadi pengalaman baru dan kesannya seperti apa sepanjang ini? Kalau menurut saya pribadi itu menjadi pengalaman baru Karena baru pertama saya menggunakan aplikasi tersebut Boleh tidak tahu dengan teman-teman yang lain Tapi kalau dari informasi dari teman-teman Dari teman-teman yang lain juga sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut Tapi kalau untuk saya itu merupakan pengalaman baru Karena saya kalau dibilang orangnya cukup gaptek Oh iya iya Tidak tahu menggunakan aplikasi teknologi Tapi karena berkat Covid tersebut Jadi saya juga punya pengalaman baru untuk menggunakan aplikasi Dan aplikasi pertama yang kami gunakan ketika PJJ itu kalau tidak salah ya sudah pasti WA WhatsApp ya Yang kedua itu Classroom Classroom Kemudian Webex Google Meet Zoom tidak? Zoom Itu tiga aplikasi untuk PJJ Pembelajaran jalan-jalan jauh Jadi gurunya dari sekolah terus kamunya dari rumah mengikuti Pembelajaran ini Kemudian pesannya Sebenarnya kalau saya kurang suka dengan pembelajaran ini Karena saya tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan dulu Karena satu kendala jaringan Yang kedua dosa Iya Kalau untuk saya Karena dibantu dengan lain Jadi tidak terlalu Baiknya di rumah ya? Bukan Dari Ada tetangga Mereka memberi kenang Dia juga Beliau Beliau Sangat sulit Sangat sulit Untuk siswa jaman sekarang Tapi Baiknya Pemerintah memberikan bantuan Berupa pulsa Cukup besar 30GB Untuk kuota belajar sendiri Dan juga kuota internet Juga 5GB Jadi Pembelajaran COVID Aduh Ini luar biasa ya Jadi Ada pengetahuan baru yang diperoleh Tetapi menurut ADSTV Memang Belajar secara Online Juga Punya tantangan tersendiri ya Saya sangat Respek ya Dan tertarik apa yang disampaikan oleh ADSTV tadi Bahwa Mungkin Dia Dan teman-teman yang lain Yang secara ekonomi agak baik Menggunakan Wifi Itu sangat terbantu Tapi Teman-teman lain ya Yang mungkin secara ekonomi terbatas Itu juga Apa ya Menjadi satu hal yang Turut semua kita perhatikan ya Nah Tapi Dia berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan bantuan Pulsa data Dan juga untuk Bisa Belajar secara daring Pembelajaran jarak jauh Baik Demikian dua Dua pertanyaan awal untuk memancing Bagaimana STV akan Membuka rahasia ya Membuka rahasia Bagaimana Di usianya yang masih muda Sudah banyak prestasi Lihat saja ini Baru satu piala yang Kami bawa ke sini ya Dan sebentar akan dijelaskan Kira-kira piala ini Didapat dari Kegiatan apa Ada STV Tadi malam Di saat Pak Di saat Pak Upload ya Di saat Pak Upload Pak akan Pak lakukan wawancara Itu ada salah satu guru dari SM Negeri Satu Lerang Tuka Pak Papi Riberu Guru agama Guru agama Katolik Dia berkomentar begini Ini adik Luar biasa Ya ini adik luar biasa Waktu awal masuk mos Itu Dia Bernyanyi dengan suara yang sangat merdu Ini bakatnya yang luar biasa Jadi adik TV ini Bisa menyanyi Bisa menari Ya ya Bisa menyanyi Bisa menari Bisa berteater Bisa menggambar Komunikasinya cukup bagus Seni Apa lagi Bisa bermasmur dengan baik di gereja Dan sekian banyak Oke Baik Adik TV punya banyak bakat dan potensi Mulai-mulai dirasakan Atau mulai sudah tampil Itu sejak kapan? Kalau Ya Sejak kapan itu? Kalau dirasakan Punya bakat tersebut Iya Itu dari SD Dari SD Dari SD Saya lupa Mungkin ke 4 ke 3 Waktu di buka Pak saya Ada SD SD di mana? Super Semar SD Super Semar Oke Iya Kalau untuk mulai tampil Itu SD kelas 6 SD kelas 6 Iya Dan Waktu SD itu Guru Belum terlalu tahu Oh kalau anak itu bisa Jadi waktu itu ada Ulang tahun PRR Sesteran Sesteran di Sesteran di Lareng Tupa Kemudian Sekolah juga bawa acara Mereka diminta untuk bawa acara Jadi kami ada berapa siswa Ada berapa? Empat kalau tidak salah waktu itu Satu laki-laki Satu laki-laki Dan itu kali pertamanya saya ikut Tergabung dalam Sebuah kelompok Dinyanyi Di sekolah Iya Kemudian itu kami nyanyi Dan baru diketahui hari itu Waktu kami latihan sore itu Dipanggil oleh ibu Dan ibu bilang Ternyata ampun ini Suara bagus Begitu Akhirnya disitu Kalau tanggungan sekolah Tanggungan Core di gereja Dari sekolah itu Ibu sudah mulai bilang Coba saya masmur Coba saya masmur Sebelumnya hanya baca Jadi lektor Iya Bacaan Tapi akhirnya beralih Ke pemasmur Dan itu Masmur pertama di SMP Eh DSD Iya DSD itu tidak terlalu menonjol Karena memang Mulainya di akhir-akhir Sekolah Iya Kemudian masuk SMP baru Mulai Dikembangkan Sampai SMP Iya Oke Berarti Ades TV Apa ya Mulai menemukan bahwa punya bakat menyanyi Itu di SD ya Mungkin saja Di SD kelas 5 kelas 4 itu sudah ada Sudah ada Tetapi Panggungnya ya Ruangnya untuk ekspresi itu Baru tersedia di SD kelas 6 itu Baik Jadi ini Ada sedikit pesan ya sebenarnya Untuk kita sekolah Dan juga kita guru-guru bahwa Terkadang Anak punya potensi Ya ya Terkadang anak punya potensi Tetapi Kita menjadi tidak tahu Karena tidak ada panggung kreasi Nah ini yang dialami oleh ades TV sendiri bahwa Dia mungkin punya potensi Tetapi baru tahu di SD kelas 6 saat ada Kesempatan untuk bernyanyi Oke Berikut adek bisa ceritakan Masuk SMP Dan kira-kira bakat lain itu mulai tumbuh Potensi lain mulai tumbuh itu apa saja Dan ceritanya bagaimana Oke Di SMP juga mulai mengeksplor bakat dalam diri itu Yang pertama itu nyanyi juga Yang pertama Kemudian Mulai nyanyi Lomba pertama juga di sekolah Waktu itu lomba masuk loh Karena memasuki ulang kitab suci Iya Jadi pastinya semua sekolah menghadapkan perlomba itu Masuk dan baca Kemudian yang saya meraih juara satu di sekolah Dan mulai di Mulai di Apa Ditunjukkan oleh sekolah Untuk mengikuti lomba Mengikuti lomba menyanyi Itu VLS2N Oh VLS2N Betul Iya Itu diikuti oleh beberapa sekolah Dan saya meraih juara dua Itu tingkat SMP Tingkat SMP Kabupaten Itu meraih juara dua Dan Pialanya Dan juga Piala Piagam Piagamnya Di sekolah Di sekolah Karena mewakili sekolah Waktu itu bilangnya Piagamnya itu akan Di Dusyikan Oh iya Dipupilin Dipipilin lagi untuk mungkineste 151 dirumah begitu Tapi sampai sekarang belum 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 dilaksanakan terus yang kedua lomba melukis lomba melukis ya itu saya tidak terlalu mahir dalam melukis tapi karena memang suka gambar-gambar tidak dan waktu itu dipilih beberapa beberapa murid di SMP untuk mengikuti lomba tersebut dan waktu saya berada di kelas S2 SMP SMP Gabriel ya dan waktu itu ditantang oleh susten sekolahnya namanya Suster Bonaventura Uy susten Bonaventura itu Pak Maksi punya kakak semester dulu di Kupang sekarang mungkin di Kalimantan kalau tidak salah ya itu beliau bagaimana dia menyampaikan bagaimana pertama beliau karena kami malu-malu beliau bilang putar mengiring lapangan selama tiga kali terus supaya seperti pemanasan terus terus kembali ke beliau terus beliau bilang saya tantang kalian untuk bawa juara satu dan satu-satunya orang yang menjawab pertantangan itu itu saya saya dengan spontan bilang iya Suster bisa begitu terus teman-teman nilai bilang Steve minggu bayangnya begitu-begitu tanyakan begitu terus saya bilang tidak apa-apa jalanin dulu waktu itu kami gambarnya sudah di kami sediakan tindak kesana dan nilai saya tidak tahu kalau misalnya di perlomban itu nilainya bukan hanya gambarnya tapi bagaimana kita menceritakan tentang gambar tersebut apa yang disediakan gambar tersebut waktu itu disenggarkan oleh BPR kalau tidak salah ya jadi gambarnya sudah digambar temanya apa waktu itu digambar tentang tentang finansi tentang keuangan tentang keuangan gitu ya ada itu mereka sedang pergi menabung jadi satu lain-lain satu perempuan kayak mereka baku ajak ya baku ajak menabung gitu itu ada gedung BPR juga dan mereka saling menabung sampai dan tabungan itu hasil dari tabungan itu mereka gunakan untuk membiaya sekolah mereka sambil mereka lulus di perguruan tinggi jadi saya menjelaskan di situ kemudian kami ada dua jadi Steve menjelaskan waktu itu dimana kegiatannya? di OMK di OMK iya iya itu menjelaskan saya kagetnya saya bisa masuk yang besar padahal menurut saya gambarnya tidak terlalu bagus juga tapi mungkin isinya dari gambar tersebut termasuk bagaimana Steve menjelaskan itu ya kemudian menjelaskan dan saya bodohnya saya tidak tahu kalau hari itu ada lomba untuk bagaimana kita menjelaskan tentang gambar yang kita gambar oh iya jadi kalau ada yang sudah tahu berarti dia persiapkan betul bagaimana presentasenya dengan baik gitu ya sebentar ada Steve tidak tahu tapi memang setelah penjelasan bagus iya 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 dan itu spontan dilakukan kemudian yang saya ingat dari lomba itu ada salah satu dewan juri dia bertanya waktu itu kan saya gambar simple saya tidak tahu kalau di BBR itu ada simple atau tidak iya 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 dan malah sebelum kami pergi ke OMK saya tanya ke bapak bilang bapak di BBR itu ada simple gak? terus bapak bilang kayaknya ada, kayaknya aduh bapak geradu sini saya juga bingung saya ini ada tidak tapi karena ya sudah saya bergambar saja ada dibuat saya sebuah buku tabungan simple yang dibulang oleh pelajar tadi dan dia sampai di sana dewan juri tersebut dia bertanya adik ini mau tanyain simple ini adik tahu tidak di BBR ada simple terus dia bilang saya cerita kejadian malam tadi malam sebelum pergi ke sana terus beliau bilang terus adik yakin tidak di BBR ada simple terus saya bilang yakin kayaknya ada simple di sana terus ditanya ke direktur direktur ya iya ditanya terus beliau bilang ada simple dan ini dan jurunya bilang kalau ternyata ada bikin yang terbenar kalau disini di sana ada simple akhirnya mereka bilang nanti sebentar kita tunggu siapkan juara satu akan dipanggil oleh BBR untuk maju ke panggung itu menjelaskan kembali dan beruntungnya pada saat itu saya yang BBR woi luar biasa pemirsa di rumah kita tepuk tangan dulu iya jadi lomba menyanyi juara lomba menggambar dan presentasi juara berikutnya menari kalau menari kalau menari itu kelas 3 SMP kelas 3 SMP iya itu sebenarnya saya tidak tergabung dalam kan di sekolah ada ekskul ekstra kulikuler dan saya tidak tergabung dalam ekstra kulikuler menari iya iya saya tergabungnya dari itu gimana ya menyanyi menyanyi iya iya ada satu acara dimana penjemputan ibu gubernur di Glekat Nara iya iya terus dari sekolah diminta untuk menjadi penari untuk penjemputan terus pas sorenya mereka latihan saya bilang ini menari itu harus apa sedikit lantut-lantut sedikit gitu ya terus ibu bilang ibu salah satu guru yang menjadi coach di ekskul tersebut dia bilang kenapa Anda tidak ikut gitu terus saya bilang tidak dipilih dan saya juga bukan termasuk bagian dari ekskul tersebut tapi pas sore itu saya sedikit menunjukkan karyak saya akhirnya dipanggil oleh suster untuk ikut ikut hari sore itu latihan besoknya langsung tampil di depan ibu gubernur dan berjalan dengan lancar itu menari itu tidak ada ikut lomba-lomba oh menariknya tidak ada lomba iya hanya menari di sekolah untuk penjemputan kemudian ikut ada juga teater teater ya bagaimana ceritanya kalau teater teater itu mengenal teater awalnya bagaimana lalu kegiatan-giatan latihan lalu pernah sampai di panggung mana kalau mengenal teater pertama kelas 3 SMP juga waktu itu bulan Agustus Juli Agustus jadi waktu itu kita ada ulang tahun PRR juga yang ke-60 kalau tidak salah jadi dari PRR susteran minta supaya SMP Kesantu Gabriel berkolaborasi bersama dengan beberapa SMA untuk membawakan acara jadi seminari memintakan untuk minta SMP Gabriel untuk berkolaborasi bersama mereka jadi itu kolaborasinya teater dan saya waktu itu sebenarnya ikut Pramuka yang jadwal kegiatan Pramuka itu hampir bertabrakan dengan pementasan dari teater pementasan itu saya masih ingat tanggal 10 dan berangkat ke Pramukanya tanggal 11 Agustus 10 Agustus kami pementasan latihan ini mulai dari bulan Juli sebenarnya saya tidak terpilih karena saya sudah di kegiatan Pramuka tapi akhirnya karena ada salah satu anggota yang tidak bisa ikut karena dia juga sudah double ini kegiatannya dia menari dan juga plus teater kan tidak bisa dalam satu acara akhirnya diminta untuk mencari orang dan dia panggil saya dan kebetulan karena saya hanya ikut kegiatan Pramuka yang jadwalnya beda akhirnya mereka bilang kalau itu saya dan disitu saya mengenal teater bersama dengan Romu Ino Ino Kotel Romu Ino ini ya ADSTV juga pernah didampingi ya Romu Ino luar biasa kemarin mereka juga dengan kasih kulit mereka juga Pak Jenny Boli juga mereka ada juga satu teater kemarin disini untuk ditampilkan kemarin disini terus bersama dengan KF Coppon dia sebagai penata gerakan kemudian saya mengenal teater disitu saya merasa kalau teater ini ternyata sebuah kamu bawakan tema apa waktu itu? atau menceritakan tentang apa? perjalanan susteran PRR tampilnya di mana? di Sanjuan gereja Sanjuan Taman Sanjuan itu menceritakan tentang bagaimana PRR itu datang terus mereka itu membuat suatu organisasi disini itu bagaimana terus mereka berdirinya dimana-mana saja terus cobaan cobaan sampai pada akhirnya mereka berdiri di Lebawo itu kenal teater pertama penentasan pertama disitu Mencer menjadi salah satu pemeran utama menjadi suster Anfrida kemudian yang kedua itu kami karena kami sudah berkolaborasi dengan seminar seminar Menunggu Hockeng salah satu murid dari seminar seminar Menunggu Hockeng membuat sebuah organisasi teater bernama Teater Akad Teater Akad iya itu kami tampil pertama pada 30 Agustu eh 30 Desember tahun 2018 2019 pokoknya pas Natal habis Natal itu itu tampil pertama untuk kelompok organisasi Teater Akad setelah PRR kemudian yang kedua itu di bulan Juni pada saat Ibu Panjang di Pelabuhan Feri oh tentu juga di Pelabuhan Feri ya itu penontonnya cukup banyak dan teaternya juga itu teater yang cukup menegangkan karena dengan kita bermain dengan apilah air lah dingin-dingin malam-malam terus harus cebur di air harus menaruh di atas menara harus ditarik-tarik lah kalau itu teater yang cukup menantang kemudian yang ketiga itu teater di sekolah di sekolah juga mereka bentuk teater namanya teater sesah Banusa teater sesah Banusa itu di SMA Negeri oh jadi yang teater berikut ini sudah di SMA dilatih oleh Ibu Yanti Gu Manire jadi beliau membentuk sebuah teater sebenarnya saya tidak termasuk juga di dalam teater itu tapi karena kebetulan kenal ada kenalan yang masuk dalam organisasi itu dan beliau meminta saya dan seorang teman untuk masuk di organisasi itu akhirnya kami masuk terus kami sudah membuat satu teater judulnya bermuka dua apa saya lupa judulnya itu teater ketiga di sekolah setelah penampilan di SMP itu sih kalau teater kemudian di SMA juga mulai debat itu juga debat kemudian biasanya nyanyi iring teman-teman bermain organ iya oh iya tapi tidak seberapa sih hahaha biasanya merendah ya oke pemirsa penonton dimana saja berada ya jadi ini AlexTV Koten ini memang dari ceritanya ini dan bagaimana cara dia menceritakan saya pikir apa ya kemampuannya apa ya melampaui dari usianya ini kelihatannya oke AlexTV ini saya mau mau dengar sedikit ini pemirsa juga mungkin mungkin dengar sedikit ini satu piala ya selain piala lain yang ada di sekolah dan piang-piang penghargaan ini Steffy dapat di lomba apa? dan tahun berapa? lomba pop singer tahun beribu berapa ya? bukai 2019 atau 2019 itu lomba lomba nyanyi kedua oh 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 parahki sanjuan ya? iya di parahki yang diadakan oleh parahki sanjuan untuk menjemput ulang tahun perahki sanjuan oh iya jadi ada berapa peserta lalu melewati beberapa tahapan baru final gitu? hmm atau langsung sekali tampil? sekali tampil oh dan langsung setelah tampil tapi tidak tidak semua peserta tampil pada malam itu jadi dibagi dua kelompok saya masuk di kelompok pertama kemudian kemudian kami menunggu hari besok untuk kelompok itu untuk tampil dan lusanya baru diumumkan kejuaraannya dan ini juara dua lomba nyanyi di tingkat parahki oh iya iya menyanyi lagu apa waktu itu? kalau lagu wajib oh ada dua lagu? iya lagu wajib itu lupa lagu judulnya apa tapi itu lagu dari Edina penyanyi salah satu penyanyi rohani juga iya ragu pilihannya itu aku seadanya aku pencaya dari geisha gitu lagunya cukup sulit sih sebenarnya jadi juara dua juara satunya dari mana? dari KBG ini juga teman teman super mainan teman super mainan ya oke baik ya sangat inspiratif ya bisa main organ juga? sedikit sedikit soalnya latihannya waktu itu saya pernah belajar kursus kursus organ itu tidak sampai 4 bulan kalau tidak salah karena kan lagu kursusnya waktu SD kelas 6 terus terus pada saat kursus itu bertabrakan dengan urs ujian sekolah jadi akhirnya berhenti kemudian tidak melanjutkan lagi jadi belajar sendiri jadi waktu itu saya diajarkan bermain lagu gereja tapi sudah lupa bergembangan bermain lagu gereja akhirnya beralih ke piano lagu pop-pop biasa tapi sampai sekarang masih masih berkomunikasi baik dengan guru kursus kalau ikut lomba pasti ke beliau untuk latihan Pak siapa? Pak Yos Okeng Pak Yos Okeng selamat sore ya ini ada satu anak dampingan yang juga sudah mulai mahir baik Ade Stevi menurut Ade Stevi adek punya bakat dan potensi seni musik bernyanyi itu dari bapak atau mama atau bapak dan mama dua-duanya dua-duanya ya dari mama jadi bapak dan mama dia kok punya kemampuan itu? iya Ade Stevi punya bapak nama siapa? Pak Gradus Koten Pak Gradus Koten? Mama? Mama Yosefina Boleng Yosefina Boleng yang alih Stevi tahu itu bapak bagaimana misalnya mendampingi atau memberikan motivasi itu yang sempat apa ya? teringat itu apa? untuk urusan bagaimana pengembangan bakat dengan Stevi ini? bapak selalu pesan apa begitu? itu mulai dari SD karena sudah mulai SD Kotenang Bapak dan Mama tuh punya andil besar dalam mendampingi karena SD Kotenang baru mulai itu tidak mungkin laku bisa dan waktu itu juga belum belum kursus juga belum tahu juga cara bernyanyi bagaimana jadi paling sering mengajarkan untuk bagaimana bernyanyi berdinamika untuk menghayati lagi itu pasti Mama Mama tuh yang biasa bilang nyanyi itu harus begini harus begini terus kalau vibranya salah-salah bukan salah-salah tapi kalau masih apa sembrawu mesti tidak teratur itu harus pulang lagi perbaiki kalau bapak itu paling dukungannya itu kayak ada tawaran itu pasti bapak bilang harus diambil oh itu untuk dilombak apa gitu? tapi kalau saya tidak mau bapak bilang harus ikut gitu jadi bapak itu men-support lewat dorongan itu ya memberi kita harus mengambil itu kesempatan ini ada satu apa ya bisa kita katakan kata-kata motivasi yang Ades Tevi kutip dari bapaknya ya bahwa setiap kesempatan setiap momentum itu mesti kita kita ambil bisa kita raih karena bisa jadi ada pepatah kelas mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali gitu ya jadi dengan keberanian untuk terlibat dalam perlombaan-perlombaan dalam kompetensi-kompetensi kita juga akan tahu bahwa dimana sisi kurangnya kita dimana sisi lebihnya kita sehingga ini kemudian menjadi energi yang luar biasa energi positif untuk kita akan selalu haus untuk berbestasi haus untuk naik di panggung dan kalau sudah apa ya punya kemauan untuk bisa tampir maka harus punya persiapan diri tidak bisa kemauan tinggi tampir tapi persiapan dirinya rendah nah itu kan juga tidak diinginkan demikian ya oke adek Stefi tadi saya menangkap bahwa ada beberapa potensi ya yang ada yang miliki mulai dari bisa menyanyi masmur di gereja di sekolah lalu menari lalu berteater sudah sekian kali bisa main organ dan hari ini sadar atau tidak sadar saya mau katakan bahwa adek Stefi ini juga punya kemampuan berkomunikasinya yang luar biasa coba perhatikan mau orang dewasa atau mungkin dia punya jabatan bahkan bisa guru kita sendiri juga ada yang komunikasinya juga memang harus terus belajar tapi hari ini saya boleh katakan bahwa ada seorang generasi muda Flores Timur yang seumurnya SMA kelas 2 ya SMA kelas 2 kelas 11 punya komunikasi yang luar biasa oke kalau prestasi akademik di SMP bagaimana? kalau prestasi akademik itu di SMP baik itu bisa juara-juara juara satu masuk tiga besar lah masuk tiga besar ya tapi kalau di SMA saya persaingannya cukup ketat SMA persaingannya cukup ketat ya jadi hanya masuk sepuluh besar sepuluh besar ya sudah lumayan lah masuk sepuluh besar tapi masih punya niat tidak untuk terus meningkatkan prestasi ini? iya karena kalau misalnya kita bersaing di SMA SMA itu kan digunjang lebih tinggi pelajarannya juga makanya sulit jadi menantang lah dengan teman-teman yang juga punya kecerdahan yang juga cukup begitu kan jadi saya terasa tertantang saya harus seperti mereka kenapa mereka bisa dapat suara satu dua dua tiga dan saya tidak bisa iya iya oke Ades TV punya pola belajar di rumah bagaimana? bisa kasih bocoran sedikit siapa tahu tips ini juga bisa menjadi apa ya inspirasi untuk teman-teman di rumah pola belajarnya tidak teratur sih sebenarnya tidak teratur ya jadi kayak ya pada pada umumnya siswa di sekolah pasti punya rasa jenuh malas gitu tapi kalau misalnya sudah lagi rajin-rajinnya pasti semua tugas harus diselesaikan terus tugas yang kalian kerjakan itu harus kalian baca dan lihat kembali karena itu paling banyak apa materinya kan di di uji ulang dari tugas tersebut jadi kita para siswa juga lebih mudah memahami ketika diberikan tugas jadi kalau belajar itu tergantung dari diri masing-masing iya iya tidak terlalu bilang harus harus belajar di jam begini sampai jam begini gitu tidak sih kalau diri saya jadi belajar itu kan sebenarnya apa ya menghibur menyenangkan jadi kita tidak boleh terikat dengan waktu kata Steffy Token oke kita masih berlanjut ya Steffy banyak ruang didapat di SMP tadi ya menyanyi menari saya ikut itu ya di SMP kalau di SMA apa yang sedang digeluti untuk ekstra kurikuler sendiri kalau di SMA itu tidak seluas SMP oh tapi waktu pertama itu didorong oleh kakak kelas sebenarnya iya iya kalau tidak juga saya tidak biasa tentu di SMA tapi karena juga ada beberapa guru yang mengenal dan juga kakak kelas yang juga mengenal di SMA jadi pas pertama hari Mos itu disuruh untuk diminta oleh salah satu guru bilang kan hari-hari kemarin sudah kakak-kakak Ben yang tampil atau tibur kita sekarang saya minta supaya dari anak baru begitu kata kakak guru terus kakak-kakak OSIS kakak OSIS dari belakang itu mereka bilang ini panggil ada Steffy panggilan Steffy begitu akhirnya karena saya tidak dengar dan mungkin tidak dia suaranya kurang besar akhirnya dia bisik di salah satu temannya bilang kesana terus bilang gitu pak ada Steffy Koten begitu akhirnya pak panggil mana ada Steffy terus saya angkat tangan padahal malas juga untuk datang tangkil tangkil di itu karena jangan harus tampil iya sih tapi waktu itu tidak terlalu siap gitu iya tidak siap karena dadakan dipanggil hari itu dengan potensi dan juga kemampuan yang tidak terlalu tidak seberapalah terus akhirnya dipanggil dan dengan bukan berat hati juga tapi ialah panggadung untuk naik terus saya bisik di saya satu guru pas saya main organ tidak tanya lumahir tapi pak bilang tidak apa-apa jarang siswa untuk maju dan menampil bukan dia punya potensi dirinya di depan umum seperti ini akhirnya saya dikuatkan dengan kata-kata katanya saya maju sebagai sebenarnya sebagai organis disitu kan ada gitar juga teman-teman drummer juga tapi dengan spontan saya menarik tongkat tiang mai dengan spontan saya menarik terus pada belakang aku mau nyanyi juga iya pas saya juga mau nyanyi saya bilang gitu akhirnya saya ambil satu kertas saya ada tulis wirif lagu bahasa Inggris waktu itu saya nyanyi akhirnya disuruh lagi oleh guru nyanyi lagi terus setelah nyanyi itu 17 Agustus dipanggil oleh guru seni tadi yang saya sedikit berbincang dengan dia di asap panggung terus beliau bilang Nona masuk band akhirnya saya masuk band dan saya menggali TF1 di keluar band saat ini ya? woi luar biasa eh dekat-dekat ada ikut debat juga ya? iya debat antar kelas kelas debat bahasa Indonesia? atau bahasa Inggris? bahasa Indonesia itu masuk sekolah sih ingat sekolah ya tapi pengalaman bagus juga kan? iya karena itu pengalaman pertama untuk mengikuti perlombaan debat juara? juara dari kelas kami kami mendapatkan kelas 1 oh iya itu untuk seangkatan kelas 10 jadi perlombaannya itu seangkatan jadi bukan kayak kelas 1, 2, 3 lomba sama-sama itu jadikan kelas 10 lomba sendiri kelas 1 plus lomba sendiri kelas 1 plus lomba sendiri kelas 1 plus lomba sendiri cukup sayangannya cukup ketat teman-teman yang lain juga biarpun kami dirinya kaleng-kaleng tapi ternyata ketika mereka berbicara itu mereka itu orang cerdas-cerdas semua jadi ketika mereka berbicara hampir mematikan kami logika gitu ya ini anak pintar sekali ini harus berbicara jadi kami juga harus kami harus berjuang ya untuk ini menyampaikan argumentasi gitu ya dan syukurnya kami punya tim saya itu orang yang juga berlogika jadi ketika mereka kami kami juga bisa menjawab dengan argumen kami yang cukup kuat jadi kami tidak terlalu tidak gugup gitu ya kalau kalau untuk saya gugup malahan membuat saya terpada apa maaf berani saya makin berani jadi kalau saya gugup apa yang ada di kotak saya itu saya keluarkan semuanya jadi tidak takut-takut kalau orang kalau yang menurut pengalaman kan teman-teman gugup jadi takut bicara jadi mindar begitu kan tapi kalau saya tidak kalau gugup malahan kalau berdiri di depanmu apapun yang ada di pikiran saya saya sampaikan luar biasa ya Ades TV ini ya Ades TV sadar tidak bahwa memang Ades TV ini hebat iya karena coba lihat di teman-teman di sekitarmu adakah yang memiliki kemampuan menyanyi yang bagus adakah yang memiliki kemampuan bermain organ menari menyanyi jadi ini ada TV ini kita bisa katakan multi talent nah bagaimana harapannya ke depan supaya semua potensi semua bakat ini bisa terpelihara gitu malah lebih naik lagi harapannya semoga ini inspirasi ya untuk teman-teman kalau kita punya bakat itu kita harus tetap olah hadiah jangan kita simpan jadi kita harus tunjukkan ke ke umum ke depan ke publik bahwa kita bisa kita punya kemampuan jadi kita harus tunjukkan supaya tidak mati gitu kemampuan lagi karena kebanyakan orang bisa nyanyi tapi tidak mau nyanyi akhirnya tidak dilihat oleh dunia dunia itu tidak dilihat oleh masyarakat karena teman-teman saya banyak sekali seperti begitu saya kaget kalau teman saya satu dia punya bakat bernyanyi tapi dia tidak pernah tampil di sekolah dan baru 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 dia ikut lomba dan pening suaranya bagus sekali iya 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 dan itu itu yang menjadi membuat orang-orang oh ternyata ini anak suara bagus suara ini dia ternyata tidak berani tampil jadi kita harus menunjukkan bahwa kita generasi muda itu punya kemampuan yang baik untuk membangun lawa tanah asik adil stefin ini pak bisa bilang nanti bisa menjadi calon bupati pulau timur ya 10-20 tahun yang iya kita punya figur perempuan untuk pemimpin itu sangat kurang dan ya pemimpin ada syarat yang punya komunikasi yang bagus dan adil stefin punya kemampuan itu jadi kalau nanti kemudian ada percakapan lagi potensi mau apa saja bisa ditambahkan salah satunya adalah saya bisa berkomunikasi dengan dengan baik ada lagi yang mau ditambahkan ya silahkan ini ini apa salah satu pengelaman pengelaman saya kalau misalnya sebenarnya bakat atau kalenita itu sudah Tuhan memberikan ke kita tapi kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencari tahu iya iya saya ini pertama kan hanya tahu kalau saya bisa nyanyi tapi saya punya salah satu mungkin kelebihan diri rasa ingin tahu yang sangat besar jadi ketika saya lihat orang menari dan bagusnya aku pengen bisa menari akhirnya coba-coba bisa menari kemudian menggambar tidak terlalu mahir menggambar tapi lihat orang bisa menggambar akhirnya belajar untuk menggambar kalau berkomunikasi itu dari keluarga bagaimana kita punya ruang dengan keluarga itu seperti apa waktunya cukup atau tidak untuk sharing dengan orang tua ini anak pintar sekali ini ya jadi teman-teman ini yang disampaikan tadi itu poin-poin penting semua ini ya saya bisa berkomunikasi baik itu lingkungan keluarga ya bagaimana kita punya banyak waktu dengan keluarga mendengar bapak mendengar mama berkomunikasi dengan kakak adik semua Steven mereka berapa orang kami di dalam rumah 7 orang anak kelima anak kelima ya iya pertama pertama sudah kerja namanya kakak Fani coba salam sedikit kakak Fani kakak Fani dimana sekarang sudah di Menggerai Menggerai ya sudah berkeluarga juga sudah kerja di kerja di LSM yang kedua kakak Ita kakak Ita sudah kerja di mana Atambua berikut yang ketiga ke Eca dia juga lagi sementara mengurus dokumen untuk bekerja oh bekerja keempat empat laki-laki dia juga sudah sedang bekerja iya yang kelima kelima sayang woi luar biasa eh Bapak gradus Koten ini memang anaknya pintar-pintar sudah kerja semua lalu yang sedang sekolah ini juga punya banyak sekali prestasi ades TV siap tidak karena kemarin setelah Pak posting itu ada tawaran bahwa sesekali jangan sendiri-sendiri tapi undang dua tiga orang misalnya membedah satu soal jadi setelah ini Pak perencana untuk nanti undang ades TV nanti mungkin undang ade Eva lalu nanti Pak coba hubungi yang kemarin yang di SMA Podor lalu mungkin ada kita bisa tiga atau empat orang dan bisa membedah satu topik siap tidak siap siap ya iya harus selalu siap ades TV ini terakhir mungkin apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda ya terlebih untuk usia ades TV dan juga ade-ade dari bawah untuk mengisi waktu hari-harinya saat ini di saat ruang digital yang begitu berkembang pesat tawaran untuk harus apa ya berkeluyuran ya dengan motor itu begitu tinggi duduk di beker apa yang bisa disampaikan paling tidak dengan mendengar ini mereka juga tergerak hatinya untuk kembali dan menemukan potensinya dan menciptakan iklim rumah itu sebagai ruang yang bisa membentuk mereka begitu oke kalau di masa pandemi ini punya satu politiknya sebab kita punya waktu di rumah lebih banyak dengan orang tua kemudian kita bisa mengenal banyak sekali yang perlu tidak yang tidak kita kenal sebelumnya misalnya aplikasi tadi terus untuk mengisi waktu luar kan anak-anak kan punya potensi punya bangka punya kita salurkan lewat media sosial yang sekarang sedang berkembang dengan sangat besar-besarnya jadi berkarya di masa seperti ini itu terlupakan saat kita untuk mengisi waktu luar kita jadi jangan pernah berhenti berkarya kita tunjukkan terus potensi diri entah itu akademik ataupun talenta terampilan lainnya ya jadi di masa sekarang itu sebenarnya mengingatkan kita anak-anak muda untuk terus berkarya untuk jangan pernah buat sebuah hal yang tidak seperti itu luar biasa boleh tahu di penghujung perbincangan kita ini apa cita-citanya? ciri-citanya saya banyak banyak sebenarnya banyak ya? iya karena waktu di SD itu saya belajar dokter tapi sekarang tidak mau jadi dokter lagi terus di SD karena kenal dengan dunia seni saya punya waktu yang lebih banyak berkesenian ya jadi akhirnya saya pengen jadi seorang seni mani iya terus terus saya suka ini bang Jenny Boli bang Sylvester ini juga mau jadi seniman ini terus tapi bukan seniman yang hanya fokus ke satu iya bisa menjangkau banyak itu bisa menyanyi menari bergantar berbicara kan berbicara kan berbicara kan berbicara kan berbicara kan terus saya juga jadi wartawan wah kalau wartawan berarti kan banyak sempat untuk kita belajar bersama sebetarnya lalu itu sih baru itu lalu kalau mau misalnya saat ini ya bisa jadi akan berubah sesuai dengan situasi tapi kalau mau mau pilih satu misalnya mau pilih satu wartawan uh kalau mau pilih satu wartawan baik saya menyapa beberapa rekan wartawan saya menyapa dulu yang wartawan nasional ya wartawan kompas nanti setelah ini mohon izin saya akan berikan nomornya ya adek Frankrin ya Frankrin itu dia kuliahnya matematika di Unggiran Tupang dia tidak punya mungkin tidak punya cita-cita menjadi wartawan tetapi ada kesempatan lomba tes beliau ikuti tahapan-tahapan tes dan adek Steffi ini juga nanti bisa dibaca saya akan kiriman artikel tulisan tentang dia di hari terakhir tes dia harus apa mengejar Ferry yang mana Ferry itu sudah berangkat sudah lepas tali dia melompat dari pelabuhan ke Ferry dan bisa dapat eh bisa ke Kupang dan bisa dapat tiket dan bisa ikuti tes di hari terakhir itu dan saat ini lolos saat ini gol dia sudah berapa turun menjadi wartawan Tempo eh sorry wartawan Kompas bertugas di Ambon saat ini keliling dunia Steffi waktu beliau ada di Amerika pas foto di gedung putih eh menggunakan kacamata yang dengan label bendera Amerika eh saya minta untuk dikirimin satu kacamata dan dia mengirim itu kacamata ada di rumah saya sering pakai juga eh saya mohon izin ya adik Frank Rind saya kasih nomornya adik di ini generasi Melafros Timur yang satu ini nanti beliau hubungi tolong arahkan dia berikan ilmu-ilmu tentang bagaimana wartawan ini saya beli wartawan nasional memang ya mudah-mudahan bisa menjadi jembatan untuk bisa memenuhi cita-citanya jadi seorang wartawan oke boleh dimulai hari ini dengan menulis apa saja pengalaman aktivitas harian di buku harian karena itu bisa membantu adik untuk bisa menggapai cita-cita itu sebab menulis itu sebenarnya rumusnya hanya menulis-menulis dan menulis jadi punya niat yang kuat terus mengasah kemampuan itu dan cita-cita menjadi wartawan itu menjadi sangat mudah oke demikian waktu kita memang terbatas masih ada banyak hal yang sebenarnya masih kita gali saya menyampaikan terima kasih banyak dari STV sudah berkenan untuk berdialog dengan kami bercakap-cakap dengan kami mudah-mudahan ada kesempatan kita akan ketemu lagi dan kali ini saya harus apa ya angkat topi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk dari STV sebab setahu saya seumurnya dari STV seusia SMA berkomunikasi dengan sebaik ini memang sangat jarang sangat jarang dan ini apa ya menjadi kemampuan yang harus terus dipertahankan mudah-mudahan sehat selalu menginjam pendidikan dengan baik tetap cinta keluarga berkelasih dengan siapa saja belajar sebanyak-banyaknya dan pastinya sukses selalu selamat sore untuk kita semua salam dari kota lapan tuka mudah-mudahan percakapan kami ini bisa menginspirasi selamat sore dadah